Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan, mulai melakukan konsolidasi ke berbagai daerah, termasuk kota dan kabupaten Sukabumi. Di Gedung Pusat Kajian Islam Jalan Veteran 1, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, politikus yang sekaligus menjabat wakil ketua MPRRI ini, sambut hangat dengan cara bersorak-sorai menukung dirinya, maju jadi Presiden 2024 mendatang. Dalam kunjungannya ke Sukabumi ini, Zulkifli Hasan mengklaim partainya akan terus memperkuat pemerintah dengan platform persatuan yang berdaulat. Meskipun demikian, banyak hal penting yang harus didiskusikan. Satu di antaranya bagaimana agar pandemi ini cepat berakhir, yang menganggur bisa bekerja, dan bagaimana Indonesia bisa makmur. Disinggung soal resafal Kabinet Menteri, Zulkifli menegaskan itu hak prerogatif Presiden, walaupun ke depan sudah ada beberapa nama. Jadi, kita memperkuat pemerintah, ya dari awal, bahkan sudah diputuskan resmi, agak lama oleh PAN dan bulat oleh seluruh Indonesia. Karena kita punya platform partai PAN ini, memperkuat persatuan, agar kita berdaulat, dengan kedaulat itu maka bisa berlaku adil, maka Indonesia bisa secara. Jadi, tidak mungkin kita PAN ini ikut-ikut Cibuang atau Kampret. Nah, kita ingin memperkuat, mempersatukan. Jadi, kita merangkul, menyatukan. Nah, oleh karena itu, kita memperkuat pemerintahan untuk merangkul, karena kita ini sepaksa setanah air. Kita harus akhiri pengusuhan Pak Kapres, Pak Kapresnya sudah bergabung, Pak Kapres sudah bergabung. Itu misi kita. Sementara itu, Ketua DPD PAN Kota Sukabumi Usman Maulana Yusuf menambahkan, kehadiran pimpinannya tersebut disambut bangga, karena bisa bertatap muka secara langsung. Bahkan, pesan Ketua Umum PAN pada pemilihan legislatif nanti, kembali mendulang perolehan suara untuk menambah kursi di DPRD Kota Sukabumi.